eh van, lo kemaren ke Lampung pulang gimana? ya gue pulang pergi, biar antara ferry ferry? bukan jadi buron kapal ferry aduh aduh, sedangkah ibu ngapadi, kau selingkan di rambutku kaki! ya bu! aduh gitu udah ngumpulin, jadi dep kolektor berat juga ya loh kok ada bunga? wah ini sama sebuah rumah preman dikasih bunga ini salah banget nih, jatuh ini dibawa gue nih parmee parmee lah buset, sini 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 aduh kecil juga eh, lo tau gak ada yang salah di rumah ini? hah? lo udah 3 tahun kerja disini masih kagak ngerti juga apa yang salah pak? lah ampun yang naruh bunga siapa? hmm, itu iya saya lo kan tau gue besi bunga? tau pak aduh aduh ampun lo kemana aja selama ini? ya gak kemana-mana orang di rumah sabar nari orang yang saya tau tuh bapak tuh gak suka dapur kotor kamar berantakan eee eee sampah yang banyak eee sama bunga ini? bunga juga ya bunga tuh cengeng tau gak? siapa yang yang naruh disini siapa yang nyuruh naruh? iii saya ke disu suruh siapa? di itu pak suruh siapa? hah? suruh saya eh dengerin ya kalo naruh bunga jangan disini nih disini nih bagus keliatannya bagus loh bisa seperti itu kamu suka rasa suka rasa tapi ah majikan muka aja galak wah gayanya lebay gak masuk juga kan kan konsentrasi yang penting penampilan gaya gijay gaya 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 kaya gue dong Jangan sana-sana, sini aja bolanya gampang. Masih masuk nih. Nyodok, Asoy. Iya iyalah pasti masuk. Eh, udah nih anak. Oh, surhat. Ini kenapa sih dateng-dateng udah mewek. Surhat. Surhat. Abang. Tuh dong. Tau. Kenapa sih? Ampun. Luar mata gue udah sampe gak keluar lagi. Udah abis dari tadi nangis-nangis mulu. Ceng, ini kenapa sih? Iya dateng-dateng mukanya sedih kayak gini. Cerita-cerita ada apaan? Hah? Gue divonis saat? Hmm, divonis berapa tahun lo? Lu emang kena kasus apaan? Lu divonis sama suami gue, Pep. Puas lo. Nanya-nanya mulu kayak polisi. Oh, kirain gue divonis pengadilan. Emang divonis apaan sih sama suami lu? Gue divonis cerai sama suami gue. Wuuuhhh. Eh, monis cerai. Eh, eh, eh. Laki-laki nih, jaman sekarang masih banyak. Yang lebih kaya, lebih muda, lebih baik, lebih gendut dari dia. Namanya. Ini gak gak enak. Iya bener, gak usah laki gitu-gitu. Eh, tapi ngomong-ngomong masalahnya emang berat banget sampe lu diceraiin sama suami lu. Dia tuh suka bolak-balik ke rumah bordil, Pep. Hah? Bolak-balik ke rumah bordil? Kok jadi lu yang diceraiin? Iya, jelas-jelas lagian ya. Udah ketahuan laki lu tuh idung belang. Suka bolak-balik ke rumah bordil. Kok lu yang dicerai gimana sih maksudnya? Bukan itu masalahnya, Sap. Bukan itu. Yaudah, masalahnya apa? Masalahnya itu kenapa dia suka bolak-balik ke rumah bordil? Soalnya, ya dia nyariin gue yang kerja disana. Ya ampun, gue buat temen kayak gitu. Udah, udah. Zet. Zet. Apa sih? Besok, tugas jam berapa? Oh, menutup. Gue yang tau. Yang penting kan bayar, Zet. Ben. Lo bisa ngasih contoh kalimat aktif ga Ben? Ah, gampang. Ade menulis surat. Kalo kalimat pasif? Ah, itu mah lebih gampang. Ade important. Si, Ben. Eh, Pep. Ah? Mata uang Filipina apa? Peso. Kalo uang recehannya? Ya, kayak silet, cutter, gitu. Ah, Sak. Aduh, lagi seru. Apaan? Kemarin tuh gimana sih? Kan lo ngasih gue kue keju. Tapi kok di dalemnya ga ada kejunya? Eh, ga selalu nama kue itu ngejamin isinya lagi, Jet. Bagaimana, bagaimana? Gimana maksud gue? Nggak ngerti gue. Aduh, lo pikir deh? Semar mendem? Emang di dalemnya ada semarnya? Terus. Eh? Sini. Apa itu lo mau ngambang gue? Ikut gaya. Kemana? Aka. Eh, gitu dong lah gila. Ya, Pak. Eh. Kemana lo? Bentar, gue mau buang sampah. Sepada Sepada Selamat siang pak Selamat siang ada yang bisa saya bantu Maaf kalau gak salah ini rumahnya Bapak Peti Rumahnya mau dijual bukan pak ini Betul silahkan duduk Dengan bapak siapa mas Saya bapak Fanny dan istri saya Gijen Gimana sudah melihat Udah sih pak Tadi saya melihat tamannya Di luar-luarnya aja Tapi kayaknya rasa-rasanya udah cocok banget sama saya Pasti karena saya sudah menatanya Dengan sedemikian keluar Tunggu dulu Ini gimana sih kok main cocok-cocok aja Kita itu baru ke satu rumah Masih banyak rumah-rumah yang lagi belum kita lihat Siapa tau ada yang lebih indah Lebih bagus Pak Istri bapak sudah cocok Ngapain bapak nyari tempat-tempat lain pak Buang-buang waktu Pak Saya ini bukan laki-laki goblok Masa rumah belum tentu cocok Sudah saya beli Yang penting kan istri bapak sudah cocok Bapak tinggal menyesuaikan saja Tuhan pak ayolah Iya Mama tuh pengen banget tinggal disini Kayaknya memang udah pas banget sama mama Lagi pula tadi saya denger dari orang di sebelah Katanya bapak Pepi ini memang akan pindah ke deket-deket sini juga ya Oh iya Sebelah rumah Oh sebelah rumah Jadi kalau kita mau minta tolong gampang Ya tapi maksud papa kita kan belum tau rumah ini strategis apa enggak Loh tempat ini strategis sekali pak Kok papa bisa bilang begitu Ini masuk kawasan bisnis pak Contohnya nih Nih Samping sini nih Itu udah ada kafe stick Maaf ya pak Saya sudah lama tidak makan daging Saya punya penyakit jantung Oh itu Bapak jangan takut Seberangan rumah sini nih Itu ada yayasan jantung sehat Bapak bisa konsultasi disana Oh iya Kalau misalnya jantung bapak kumat Tiga rumah dari sini Itu ada rumah sakit pak Jadi ya Gampang lah pak Aduh strategis banget pak tempatnya ya pak Ada rumah sakit ada kafe Satu lagi Jangan lupa Kalau misalnya penyakit jantung bapak Tidak bisa disembuhkan Itu udah disiapkan juga pak di belakang Maksudnya apa nih disiapin Tanah kuburan di belakang rumah Belak 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 Tidak Pak Tidak pak Tidak pak Halo Kedua aja nih Tidak kuliah Oh Tidak kuliah Tidak kuliah Tidak kuliah Tidak kuliah Tidak kuliah Kain buat nge-kain Wih, baik-baik, baik-baik Kayak dia tuh Gingkong aja udah tau lu Seperang aja Kayak dia, kayak dia Lu capah tuh liat tuh, gua porno nih Eh, mau ngolong-ngolong gitu pada kesemakanan belum? Makan apa? Bisa Juga gua makan Kapaan nih? Gue sih, apa aja yang ngenyangin? Kalo gue yang penting ada nasinya Nasi, taburin bawang juga enak Bisa makan Ya dukun lu Kira gua kaget ngamuk, mau teh Aduh air putih, nasi, nasi putih Yaudah, gimana kalo kita pesan Sop buntut aja Cakut Semuanya dulu Ih, lu Semuanya lagi apa? Belum Takut gendut Takut gendut Kayaknya lu lagi Pep Pep Ngomong-ngomong Lu tolongin gue Apaan? Tolong malu nih Apaan? Aduh Aduh Ngomong hidupnya Tidak Tidak ada Ntar kak Atain dulu Eh Dek Bayarin dulu ya Ya Nah Men Kalo menurut lo Sob buntut itu yang gak enak apanya? Gua tuh ya Kadang-kadang suka Gak bisa pikir Tapi sambal pedas banget Padahal ini kan kuahnya udah ada mericanya Gua suka melilit Kalo menurut gue Tulangnya ini kebanyakan kegedean Kuahnya jadi dikit Padahal tulangnya gak dimakan Iya Bukannya lu makan tulang juga? Gua jaik Kalo menurut gue Sob buntut itu yang gak enak Justru buntutnya men Lu bagaimana sih? Karang udah dipesen baru nyesel Gak enak Kalo gitu tadi pesen Ini aja Apa men? Iga Sob Iga Sob buntutnya sih enak Tapi buntutnya itu Kita bakalan digebukin sama orang Apa sih? Gua gak megang duit juga Gua malamu Gila 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 Jatet Kemarin tuh Nenek gue ya Waktu gue lagi jalan-jalan Dia jatoh gitu di jalan Terus lu bantuin berdiri kan Mau angkat Enggak lah Loh Kenapa? Ya soalnya ya Nenek gue tuh selalu bilang Jangan memungut sesuatu yang jatuh di jalan Jangan